Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini pada akhirnya akan mati seiring dengan berjalannya waktu Hal ini pun ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 57 Kapan dan dimananya kematian ini terjadi tidak satupun makhluk yang mengetahuinya karena itu adalah hak Allah SWT Tapi tahukah anda bahwasannya ada lima makhluk di dunia ini yang Allah izinkan untuk hidup dengan umur yang sangat panjang bahkan bisa terbilang hidup abadi hingga pada hari ini Nama lima makhluk ini pun ternyata juga tercantum dalam sebagian surat di dalam Al-Quran dan mereka terlibat langsung dengan peristiwa di akhir zaman gelak Siapakah lima makhluk ini? Mengapa Allah SWT memberikan mereka hidup yang panjang? Berikut selengkapnya Yang pertama ada Malaikat Malaikat adalah salah satu makhluk gaib dalam agama Islam yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan perintah Allah SWT Mereka adalah makhluk yang suci taat dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Sifat-sifat Malaikat dalam Islam mencakup kesucian dan ketaatan mereka kepada Allah Malaikat tidak memiliki kehendak bebas tidak memiliki bentuk layaknya manusia tidak memerlukan makan ataupun minum dan tidak mengalami pertumbuhan ataupun kematian Seluruh Malaikat akan mati ketika hari kiamat mulai ditegakkan Nantinya hanya akan ada empat Malaikat yang tersisa yaitu Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, dan Israel Selebihnya seluruh Malaikat akan mati Sebelum Allah wafatkan mereka juga dan hanya tersisa Allah SWT sajalah yang maha abadi Dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah SWT berfirman Dan ditiuplah sangka kala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Kemudian ditiup sangka kala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing Makhluk kedua yaitu Iblis Iblis merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam AS Ia merupakan makhluk yang taat kepada Allah SWT sebelum kesombongan, hasad, dan iri menyerang hatinya Dikarenakan sifat buruk inilah Allah mengutuk Iblis untuk kekal abadi hidup di neraka Jahannam Namun Iblis memohon kepada Allah untuk diberikan waktu sejenak di dunia agar bisa menggoda anak cucu Adam yang nantinya akan menamani dirinya untuk hidup kekal di dalam neraka Iblis diberikan penangguhan umur hingga hari kiamat sampai pada tiupan sangka kala pertama sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 35-38 Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat Berkata Iblis Ya Tuhanku, kalau begitu maka beritanggullah kepadaku sampai hari manusia dipengkitkan Allah berfirman Maka sesungguhnya, kamu termasuk orang-orang yang diberitangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan Yang ketiga, Nabi Isa Sebagian manusia menganggap bahwa Nabi Isa AS telah mati di salib sebagai pengorbanan beliau untuk penembusan dosa umat manusia Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Nabi Isa diangkat ke langit untuk diselamatkan daripada peristiwa pensaliban tersebut Umat Islam yakin bahwa ketika Imam Mahdi telah dibayat pada akhir zaman kelak Nabi Isa AS akan kembali turun ke dunia untuk membunuh Dajjal dan juga untuk memperbaiki akidah umat manusia yang selama ini menganggapnya sebagai Tuhan Rasulullah SAW bersabda Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran Tegar hingga kiamat Lalu Isa bin Maryam turun Ketika itu, pemimpin kaum muslimin berkata kepadanya Silahkan Anda mengimami sholat Tapi dia menjawab Tidak, yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian sendiri karena umat kalian telah dimuliakan oleh Allah SWT Hadis Riwayat Muslim Yang keempat, Dajjal Dajjal diakini telah hidup sejak zaman Nabi Musa AS Dia dipanggil dengan nama Samiri Dirinya adalah sosok yang membuat akidah umat Nabi Musa menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan menyembah patung sapi yang dibuatnya Sosok Dajjal diakini juga pernah muncul di zaman Nabi Muhammad SAW dalam sosok bernama Ibn Sayyad Walaupun ada sebagian orang yang meyakini bahwa dirinya bukanlah Dajjal yang sesungguhnya Namun, salah satu sahabat Nabi yang bernama Tamim Abdari pernah bertemu Dajjal secara langsung Di sebuah perjalanan, Tamim melihat makhluk seperti hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai Al-Jasasa dan hewan ini pun mengabarkan bahwa ada sesosok pria yang terikat rantai sedang menunggu Tamim Abdari untuk bertanya beberapa hal yang sedang terjadi di tanah Arab Pertemuannya saat itu ia ceritakan kembali ke Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya setelah solat berjamaah Rasulullah SAW pun bersabda Demi Allah, sebenarnya aku mengumpulkan kalian bukan lantaran untuk memberikan kabar gembira atau sedih Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Abdari seorang laki-laki yang semula beragama Kristen datang untuk berbaikat dan masuk Islam Ia telah menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal Dajjal sendiri dikatakan akan keluar dari tempat di mana ia terikat saat ini ketika kurma baisan sudah tak berbuah dan saat keringnya sungai di Tiberias Dajjal akan berjalan ke seluruh penjuru dunia selama 40 hari lamanya satu hari bagikan satu tahun satu hari lainnya bagikan satu bulan dan satu hari lainnya bagikan satu hari Jumat sedangkan hari-hari lainnya bagikan hari-hari biasa Allah membanjangkan umur Dajjal sebagai salah satu cobaan dan fitnah terbesar di akhir zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya pada umat manusia yang terakhir Ya'jud Ma'jud Ya'jud Ma'jud merupakan suatu bangsa perusahaan yang telah hidup pada zaman Nabi Zulkarnain alaihissalam bangsa ini dikurung di sebuah pegunungan berlapis besi oleh Nabi Zulkarnain dan diyakini akan keluar saat dunia sudah mendekati hari kiamat di mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghentikannya Ya'jud dan Ma'jud juga merupakan dua bangsa yang sangat besar jumlahnya perbandingannya adalah 1 banding 999 antara umat manusia umumnya dengan Ya'jud dan Ma'jud mereka juga disebut sebagai mayoritas penghuni neraka Abdullah bin Amr juga berkata bahwa salah seorang darinya kemudian tidak akan mati kecuali ia kemudian telah memiliki keturunan sejumlah seribu ataupun lebih yang artinya hari demi hari jumlah Ya'jud dan Ma'jud akan terus bertambah hingga melebihi jumlah umat manusia di dunia ini dan mereka telah hidup ribuan tahun di dalam bumi ini hingga keluar kelak di akhir zaman itulah 5 malung yang Allah panjangkan umurnya hingga hari kiamat kelak ada yang menjadi berkah untuk kita ada pula yang menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup umat manusia semoga kita semua dapat terhindar untuk berjumpa salah satu dari 5 makhluk ini dan semoga Allah terus memberikan perlindungan kepada kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati